Para Bajak Laut ingin melakukan banyak hal dengan dinasti Yunlai. Wu Chen mengerutkan kening, dinasti Yunlai adalah negara tingkat menengah, kekuatannya kuat, jauh di luar imajinasinya, tetapi pada saat yang sama, kekuatan para Bajak Laut tidak dapat dianggap remeh, karena hampir semuanya memiliki budidaya dan kekuatan para Bajak Laut. Alam Lautan Roh dan beberapa Bajak Laut hebat seperti Naga Banjir Langit, misalnya, memiliki kekuatan yang mengerikan dan dianggap sebagai tahap bela diri sejati. Untuk Bajak Laut hebat setingkat ini, bahkan dengan kekuatan seperti dinasti Yunlai, mereka tetap harus berhati-hati dan tidak bisa ditangani dengan mudah. Oleh karena itu, pertarungan antara keduanya akan menjadi pertarungan yang brutal dan berdarah. Jangan bicara tentang Bajak Laut lagi, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang dinasti Yunlai. Kudengar dinasti Yunlai mengirim pasukan untuk menyerang negara-negara kecil baru-baru ini. Jika dinasti Yunlai ingin menyerang sebuah negara kecil, mungkinkah negara itu seperti negeri Liuli? Ini bukan kerajaan Liuli, tapi negara lain bernama Kerajaan Qi Agung. Kerajaan Qi yang agung. Mengapa dinasti Yunlai menyerang? Setahu saya, kedua negara ini tidak punya dendam, kan? Sepertinya dulu tidak ada dendam, tapi sekarang ada. Tidak lama yang lalu, bukankah ahli makam Astral Reaching Stage ditemukan? Saya telah mendengar tentang ahli di makam Astral Reaching Stage. Awalnya saya berencana untuk pergi, tetapi ketika saya pergi ke sana, sepertinya makam itu telah dibuka dan harta di dalamnya telah dijarah, jadi saya tidak pergi. Petik 2 Di dalam makam kuno inilah seseorang dari Kerajaan Qi Besar membunuh seseorang dari dinasti Yunlai dan membuat mereka marah. Itulah alasan mengapa mereka ingin mengirim pasukan untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Ya Tuhan, apakah Kerajaan Qi Agung telah memakan isi perut macan tutul hati beruang? Dia benar-benar berani membunuh seseorang dari dinasti Yunlai. Saya juga tidak begitu percaya, tapi dari apa yang saya dengar dari tempat lain, sepertinya itu benar. Kerajaan Qi Agung mengirim penduduk kota penglian untuk menjelajahi makam kuno dan membunuh mereka semua. Siapa yang punya nyali untuk membunuh seseorang dari keluarga Gu? Kamu harus tahu, di seluruh dinasti Yunlai, semua keluarga Gu adalah bagian dari keluarga kelas kaya, bahkan jika itu adalah keluarga kekaisaran dinasti Yunlai, mereka tetap harus menempatkan dalam beberapa hal. Keluarga ini, bahkan jika itu adalah panggung bela diri sejati, jika mereka ingin menyentuh seseorang dengan keluarga Gu, mereka harus mempertimbangkan pro dan kontranya. Saya mendengar bahwa orang ini adalah seorang pemuda. Dia tampaknya adalah orang terkuat di antara generasi muda Kerajaan Qi Agung, dan namanya adalah Wu Chen. Anak muda, dengan Kerajaan Qi Agung saat ini, apakah masih ada anak muda yang bisa bergerak? Petik 2 Dulu, tidak ada satu pun, tetapi sekarang telah muncul. Bakat orang ini luar biasa, sangat kuat, dan layak disebut sebagai karakter yang kejam. Di antara orang-orang muda di negara Zhou Agung dan Kerajaan Yan Agung, yang luar biasa semuanya telah dibunuh olehnya. Dia telah dibunuh, ini memang orang yang kejam. Berdasarkan ini, orang yang membunuh keluarga Gu pastilah dia. Dari berita, memang begitu. Saya tidak bisa tidak mengagumi keberanian orang ini, untuk benar-benar berani membunuh seseorang dengan dinasti Yunlai. Namun, saya juga mendengar tentang sebuah berita, bahwa Wu Chen kemudian dikejar oleh tahap bela diri sejati negara Zhou Agung. Setelah dikejar oleh tahap bela diri sejati, bagaimana orang-orang kekaisaran Zhou Agung masih peduli dengan harga diri mereka? Jika anak-anak muda tidak bisa menang, maka mereka harus menggunakan ahli dari generasi yang lebih tua. Haha, saya hanya bisa menertawakan ini. Apa hasilnya? Apakah orang itu sudah mati? Entahlah, mereka berdua bertarung dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya, mereka jatuh ke dalam parit yang sangat, sangat dalam. Keberadaan mereka tidak diketahui. Kemudian, kerajaan Qi Agung mengirim orang ke parit itu untuk mencari, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Itu akan sangat disayangkan. Dinasti Yunlai akan memulai perang dengan kerajaan Qi Agung. Wu Chen mengerutkan kening. Dia sudah menduga bahwa dinasti Yunlai dan keluarga Gu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, dan pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menginterogasi mereka. Dia adalah dewa pil tertinggi, jadi dia belum pernah menghadapi situasi apapun sebelumnya. Jika keluarga Gu dan dinasti Yunlai benar-benar berani bergerak melawan kerajaan Qi Agung, maka, dia pasti akan membiarkan mereka merasakan metodenya. Tak lama kemudian, Wu Chen menghabiskan sebagian besar makanan di atas meja. Dia beristirahat sebentar untuk mencerna makanannya. Pada saat ini, tiga pemuda berjalan masuk dari pintu masuk. Mereka melangkah ke meja yang dekat dengan jendela dan berteriak dengan marah, Hiu macan, serahkan hidupmu. Teriakan tiba-tiba ini langsung menarik banyak perhatian. Semua orang menoleh. Wu Chen melirik meja, dan melihat seorang pria besar yang tampak kasar duduk di atasnya. Di wajah pria besar itu, ada bekas luka panjang, dan saat ini, dia memegang mangkuk anggur, minum anggur dalam tegukan besar, tampaknya tidak peduli dengan apapun dari dunia luar. Bahkan jika ketiga pemuda itu datang dan mengelilinginya, dia tidak menunjukkan ekspresinya, dan terus minum. Melihat pria besar ini dengan tenang, Wu Chen bisa merasakan jejak bahaya dari pria ini. Dari sini, Wu Chen memiliki intuisi bahwa pria ini sangat kuat, dan tidak boleh diremehkan. Jadi dia adalah Hiu macan, pantas saja aku merasa dia terlihat sedikit familiar. Tiger Shark, bukankah dia bajak laut yang terkenal? Aku ingin tahu berapa banyak orang yang tewas di tangannya. Tangannya bisa dikatakan berlumuran darah. Ya, banyak negara telah menawarkan hadiah besar untuk kepala Tiger Shark saat ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang ingin menyingkirkannya, terutama orang-orang dari Windy Nation, mereka bahkan membenci Tiger Shark ini sampai ke tulang. Jika aku tidak salah, ketiga pemuda ini seharusnya dari Windy Nation. Itu benar, mereka memang dari Windy Nation. Orang yang berpakaian biru langit itu bernama Huya Feng, ahli peringkat kedua di Windy Nation, kekuatan mereka berada di Empyrean ke-6 dari Spirit Seastage. Dua orang lainnya, satu adalah Wang Zhong, dan yang lainnya adalah Xiao Yang. Aku mendengar bahwa empat bulan lalu, sebuah kapal besar Windy Nation dirampok oleh seseorang di Laut Yunlai. Itu tampaknya dilakukan oleh Tiger Shark ini. Aku ingin tahu apakah ini benar. Memang ada hal seperti itu. Hiu Macan ini tidak hanya membunuh untuk merebut kapal, dia bahkan menodai semua wanita di kapal. Dikatakan bahwa salah satu dari mereka adalah adik perempuan Huya Feng. Kakak, tidak heran dia datang untuk mencari masalah dengan Hiu Macan ini. Tidak peduli siapa itu, mereka akan marah ketika melihat adik perempuan mereka sendiri dipermalukan. Wu Chen mengerutkan kening, dari kelihatannya, rumor itu tidak salah, para perompak ini benar-benar bersalah atas semua kejahatan, dan telah melakukan banyak kejahatan. Namun, dari sudut pandangnya, jika Huya Feng dan dua lainnya ingin berurusan dengan Hiu Macan ini, itu mungkin tidak cukup. Kekuatan Hiu Macan ini, menurutnya, bahkan lebih kuat dari serigala darah. Hiu Harimau, kembalikan nyawa adikku. Melihat Hiu Harimau, Huya Feng menjadi marah. Adiknya telah dihancurkan oleh iblis yang mengerikan ini begitu saja di awal masa mudanya. Dia pasti harus membalas iblis ini. Dengan raungan marah, Huya Feng langsung menyerang dengan tinjunya, kekuatan telapak tangannya yang kuat, seperti gunung, menghantam dengan keras, menyerbu ke arah Hiu Harimau. Saat dia menyerang, dia melepaskan kekuatan tinju yang kuat, menunjukkan betapa besar kemarahan yang dirasakan Huya Feng. Namun, sebelum dia bahkan bisa melakukan kontak dengan Hiu Harimau, Hiu Harimau telah menyerbu ke depan dengan tinjunya. Sebelum kekuatan tinju Hiu Harimau bahkan bisa menyentuh Hiu Harimau, itu hancur oleh tinju lawan. Setelah menerobos serangan Huya Feng, kekuatan tinju Hiu Harimau menghilang dan dengan ganas menyerbu ke arah Huya Feng. Tidak bagus. Wajah Huya Feng berubah drastis dan dia segera mundur, ingin menghindar. Namun, pukulan Hiu Harimau terlalu cepat dan kekuatannya sangat kuat, jadi dia tidak memberi Huya Feng kesempatan untuk mundur. Ah! Dengan suara melengking yang mengerikan, Huya Feng terlempar hanya dengan satu pukulan. Darah yang tak habis-habisnya berceceran di udara sebelum dia jatuh ke tanah, terluka parah. Saudara Feng melihat Huya Feng kalah, Wang Zhong dan Xiao yang tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka mengepalkan tangan dan langsung melontarkan kekuatan tinju yang kuat yang menyapu ke arah Hiu Macan. Sampah. Bahkan tanpa melihat, Hiu Macan tetap melontarkan pukulan. Sebuah pukulan kuat meledak dengan ganas dan Wang Zhong dan Xiao yang juga tidak dapat menahan diri saat mereka berteriak dengan sedih dan jatuh ke tanah juga. Mereka memuntahkan darah dari mulut mereka dan terluka parah. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah saat mereka berdiskusi dengan bersemangat. Apakah ini kekuatan Hiu Macan? Dia terlalu kuat, bahkan Huya Feng bukanlah tandingannya. Itu sudah pasti, karena Tiger Shark adalah ahli di Empyrean ketujuh dari tahap Laut Roh dan kekuatannya sangat mengerikan. Di seluruh negara berangin, selain ahli dari generasi yang lebih tua, hanya Liu Kang, orang itu, yang mampu melawannya. Sayang sekali Liu Kang tidak ada di sini sekarang. Huya Feng dan yang lainnya mungkin dalam masalah. Empyrean ketujuh dari tahap Laut Roh. Wu Chen tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Tiger Shark ini tidak akan pernah menjadi Empyrean ketujuh dari tahap Laut Roh. Hoho, bocah, karena kau ingin membunuhku, mengapa tidak kembali dan berkultivasi dengan leluhurmu? Tiger Shark tersenyum dingin, matanya dipenuhi dengan kekejaman, karena orang-orang ini sudah diantar ke depan pintu rumahnya, dia pasti tidak sopan. Tepat saat dia hendak bergerak dan membunuh Huya Feng dan yang lainnya, sebuah cangkir anggur tiba-tiba berputar ke arahnya. Cangkir anggur ini mengandung kekuatan tirani dan sangat tirani. Ekspresi Tiger Shark sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang ingin menghalangi keberuntungannya. Namun, dia bukanlah bantal bersulam. Dengan raungan marah, dia menyerang dengan telapak tangannya. Cangkir anggur itu hancur dalam sekejap, dan anggur berserakan di tanah. Saat ini, semua orang melihat ke arah meja di samping. Di sana, duduk empat pemuda, yang sedang makan, dan cangkir anggur yang diletakkan di depan pemuda itu telah menghilang. Mungkinkah keempat orang ini adalah? Benar, mereka adalah orang-orang dari dinasti Yunlai. He he, aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari dinasti Yunlai akan datang juga. Sepertinya dinasti Yunlai akan menghabiskan banyak upaya untuk melenyapkan para bajak laut dari dalam laut Yunlai. Bukankah itu hal yang baik? Laut Yunlai dipenuhi dengan bajak laut, melakukan tindakan keji, melakukan segala macam kejahatan, dan melakukan segala macam perbuatan. Kita seharusnya menghabiskan banyak upaya untuk melenyapkan mereka, karena jika kita melakukan itu, kita akan bisa tidur dengan tenang. Ya, ya, Tiger Shark mengamati keempat orang itu dan berkata, siapa kalian? Beraninya kalian menghalangi keberuntunganku? Apakah kalian tidak tahu cara menulis kata kematian? Pemuda berpakaian misterius yang duduk di atas melirik Tiger Shark dan berkata, Yang Yi. Yang Yi, Mendengar nama itu, wajah semua orang berubah. Yang Yi ini bukan orang biasa, tetapi seorang ahli muda. Kultivasi Empyrean ketujuh dari tahap laut roh miliknya, sangat kuat. He he, aku tidak pernah menyangka bahwa Yang Yi akan datang. Yang Yi, ini adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Yang. Dia telah menembus Empyrean ketujuh dari tahap laut roh dua bulan lalu, kekuatannya sangat kuat. Benar sekali, ku dengar Yang Yi pernah bertarung dengan beberapa ahli di alam Empyrean ketujuh dari tahap laut roh sebelumnya, tetapi mereka semua kembali sebagai pemenang. Sepuluh hari yang lalu, dia datang ke Laut Yunlai ini dan memperoleh banyak kemenangan, banyak bajak laut telah kehilangan nyawa mereka di tangannya, dan salah satunya adalah kepala bajak laut yang telah mencapai alam Empyrean ketujuh dari tahap laut roh. Sangat kuat, sepertinya Hiu Macan ini akan menderita. Kerumunan itu pecah menjadi diskusi yang ramai. Huya Feng berjuang untuk berdiri, dia menangkupkan tangannya ke arah Yang Yi dan berkata, Tuan Muda Yang, tolong bantu aku menghukum iblis ini, dan membalaskan dendam adikku. Keluargahu dari negara anginku akan selamanya berterima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Huya Feng menggertakkan giginya karena kebencian terhadap Hiu Macan. Dia ingin mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya, memotong-motong tubuhnya menjadi 10 ribu keping untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Saat ini, dia hanya bisa memohon pada Yang Yi untuk mengambil tindakan dan membantunya menyingkirkan iblis yang menakutkan ini. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, itu akan baik-baik saja. Tuan Mudahu sangat sopan. Saya datang ke sini untuk mengumpulkan semua bajak laut. Ini adalah tugas saya. Yang Yi perlahan berdiri, menatap Hiu Macan, dan dengan marah berteriak, Hiu Macan, datang dan terima kematianmu. Saat Yang Yi berdiri, pandangan semua orang beralih ke arahnya. He he, Yang Yi akan menyerang, Hiu Macan akan mati. Tak perlu dikatakan lagi, Yang Yi adalah jenius yang paling luar biasa dan mempesona dari keluarga Yang. Bahkan di seluruh dinasti Yunlai, dia masih berada di peringkat 20 ahli muda teratas. Kekuatannya sangat kuat, dan Hiu Macan bukanlah miliknya cocok. Sekarang, laut Yunlai kita akan kehilangan pemimpin bajak laut yang sangat kejam. Memikirkannya saja sudah membuatku bahagia. Semua orang berdiskusi, mereka dipenuhi keyakinan pada Yang Yi. Hanya Wu Chen yang menggelengkan kepalanya. Meskipun Yang Yi kuat, dia bukan tandingan Hiu Macan, karena Hiu Macan adalah ahli di tahap Lautro Empyrean ke-8. Hahaha nak, jangan berpikir kamu bisa memamerkan kekuatanmu setelah berlatih bela diri selama beberapa hari. Jujur saja, ketika ayah ini melangkah ke dao, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Hiu Macan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa melihat sedikitpun rasa takut di matanya dan sangat meremehkan Yang Yi. Apa katamu? Wajah Yang Yi menjadi gelap, tinjunya mengepal erat, aura begelombang meledak, kekuatan yang kuat melonjak ke langit, semua orang melihatnya, mereka semua terkejut, seperti yang diduga, itu adalah tahap Lautro Empyrean ke-7. Melirik Hiu Macan dengan dingin, Yang Yi meraung keras, dan segera mengambil tindakan. Karena Hiu Macan ini sedang mencari kematian, dia tentu saja harus membantunya. Makan tinjuku, Yang Yi berteriak, mengepalkan tinjunya, dan segera menyerang. Tinjunya yang kuat, meletus dengan dahsyat seperti arus deras, menyapu langsung ke arah Hiu Macan dan melancarkan serangan kekerasan ke arahnya. Pada saat ini, banyak orang menatap Yang Yi dan Hiu Macan, mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran ini. Ini adalah pertarungan antara ahli di panggung Lautanro Empyrean ke-7, jika mereka melewatkannya, siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu untuk melihatnya. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hiu Macan berteriak keras. Tanpa sedikitpun rasa takut, dia mengepalkan tinjunya dan bergegas maju. Pukulannya yang kuat seperti gunung berapi yang meletus, menyapu dan mengguncang seluruh penginapan. Anehnya, pelayan dan penjaga toko tidak datang untuk menghentikan mereka. Mereka hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh dan kemudian kembali ke urusan mereka masing-masing. Mereka tidak peduli dengan konflik di antara orang-orang ini. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu dan biasanya akan membayar kompensasi kepada mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran setelah pertempuran berakhir. Jadi, mereka tidak perlu mempedulikannya, karena mereka akan mencari masalah sekarang. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, tinju yang yi dan hiu macan bertemu di tengah. Segera, gelombang udara yang mengejutkan menyebar dari tempat tinju mereka bertabrakan, melanda seluruh area. Setelah mengepalkan tinju mereka, kekuatan kedua individu itu menjadi sangat kuat. Hal ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan antisipasi terhadap pertempuran ini. Mereka semua tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan sengit antara dua lawan yang berimbang. Bagus sekali, sekarang kamu memenuhi syarat untuk saya tampilkan sekuat tenaga. Begitu dia menyerang, yang yi tahu bahwa hiu macan sangat kuat, dia bukan ahli biasa di tahap laut roh empirean ke-7 dan tidak jauh dari tahap laut roh empirean ke-8. Melawan-lawan seperti itu, yang yi tidak berani gegabuh dan harus berusaha sekuat tenaga. Dengan pemikiran ini, tubuh yang yi bergetar dan dantiannya melonjak saat kekuatan yang kuat meledak. Aura yang sangat kuat menyapu, menyebabkan ruang bergetar dan angin berkumpul, melonjak tanpa henti. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka semua terkejut saat merasakan kekuatan yang kuat ini. Mereka harus mengakui, kekuatan yang yi ini sangat kuat, jauh melampaui ahli biasa di tahap empirean ke-7 Lautan Roh. Dia memang layak menjadi seorang jenius luar biasa dari dinasti Yunlai. Segel merangkul gunung. Dengan teriakan keras, tangan yang yi membentuk segel, dan kekuatan mengerikan keluar. Di bawah kendali segel tangannya yang kuat, itu langsung membentuk gunung di atas kepalanya. Kekuatan yang menakutkan akan segera merembes keluar, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Menggunakan metode yang dimiliki oleh ahli di Spirit Seastage, itu mewujudkan serangan yang kuat. Di bawah serangan itu, langit dan bumi terbelah dan segalanya terguncang, itu sangat menakutkan. Dengan pandangan dingin ke arah hiu harimau, tubuh yang yi bergetar. Dia mendesak gunung tersebut dan langsung menghancurkan hiu macan, ingin menekannya. Saat gunung itu muncul, gelombang energi yang sangat besar meletus. Udara di sekitarnya terus-menerus terkoyak, sementara ruang itu sendiri bergetar hebat. Gelombang energi yang mengerikan memancar keluar, menyebabkan para penonton sangat terkejut. Dari kelihatannya gerakan ini, penggunaan energi spiritual yang yi telah mencapai tingkat yang sangat mendalam, dan kekuatan yang dimiliki gunung ini juga sangat menakutkan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak mampu memblokirnya. Bisa dibayangkan, saat yang yi menggunakan gerakan ini untuk menyerang mereka, mereka akan segera hancur, tanpa kemungkinan lain. Melihat gunung raksasa itu, yang yi memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dengan jurus ini, betapapun kuatnya Hiyumacan ini, mustahil baginya untuk menjadi tandingannya, kekuatan jurus ini sangatlah tirani. Bahkan jika jurus ini digunakan oleh ahli di tahap Empyrean ke-7 Laut Roh, dia akan tetap terluka jika tidak mati. Namun tak disangka, Hiyumacan sama sekali tidak merasakan rasa takut sedikitpun di hatinya saat menghadapi skill pamungkas yang yi, Mountain Shrouding Seal. Dia berteriak keras, mengaktifkan kekuatannya, lalu mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan tinju ini sangat kejam. Itu adalah tinju yang ganas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ia mampu menghancurkan segalanya di dunia. Ledakan. Saat pukulan ini dilepaskan, kekuatan yang kuat langsung meletus. Kekuatan tinju yang menakutkan itu bagaikan banjir yang melanda segala arah. Pada saat itu, udara di depan Tiger Shark hancur dengan satu pukulan, berubah menjadi ruang hampa. Ketika Hiyumacan mengayunkan tinjunya, gelombang energi yang kuat meledak keluar. Dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang tercampur, dia dengan kejam menyerang yang yi, juga melancarkan serangan sengit ke arahnya. Bang! Sebuah pukulan kuat menghantam gunung dengan keras. Seketika, ruang itu bergetar ketika fluktuasi energi yang mengerikan terpancar dari udara, menyebabkan orang-orang menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Hujan cahaya jatuh dari langit dan langsung berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, meja dan kursi. Energi yang kuat meledak keluar, menyebabkan ruang bergetar hebat. Seolah-olah seluruh penginapan akan runtuh. Di udara, gunung yang telah digunakan yang yi dengan seluruh kekuatannya untuk menyerang langsung dihancurkan oleh tinju Tiger Shark. Itu berubah menjadi hujan cahaya yang tak berujung, perlahan-lahan menghilang. Kekuatan yang yi begitu besar sehingga bahkan orang-orang dengan empirean ketujuh dari tahap laut roh yang sama tidak akan cocok untuknya. Saat ini, keterampilan pamungkas yang dia gunakan, sebenarnya telah dihancurkan oleh Tiger Shark dalam satu gerakan. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Tubuh yang yi gemetar. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Tiger Shark akan begitu kuat sehingga bahkan teknik pamungkasnya, Mountain Shrouding Seal, tidak akan dapat memengaruhinya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai ini. Tiger Shark tersenyum, memperlihatkan senyum dingin, dan berkata dengan dingin, Nak, aku tidak ingin terus bertarung denganmu lagi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan penuhku sekarang. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Tiger Shark. Aura ini, sebenarnya telah melampaui empirean ketujuh dari tahap laut roh, dan mencapai empirean kedelapan dari tahap laut roh. Pada saat ini, Tiger Shark tidak lagi menekan kultifasinya yang kuat, dia telah meletus dengan seluruh kekuatannya, mengejutkan semua orang sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah tingkat kultifasi Tiger Shark adalah empirean ketujuh dari tahap laut roh? Bagaimana tiba-tiba menjadi empirean kedelapan dari tahap laut roh? Hanya ada satu penjelasan untuk fenomena ini, dan itu adalah bahwa dia telah menembus empirean kedelapan dari tahap laut roh sejak lama. Hanya saja tidak ada seorang pun di dunia luar yang mengetahuinya. Tidak heran dia tidak takut pada Yang Yi. Jadi ternyata empirean kedelapan dari tahap laut rohnya telah menembus. Semua orang terkejut dan gempar. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Yang Yi bergoyang, dia menatap Tiger Shark dengan kaget, merasakan kekuatan dahsyat yang keluar dari tubuhnya, hatinya kacau, dia tidak pernah menyangka bahwa Tiger Shark benar-benar akan menyembunyikan kultifasinya. Jika Tiger Shark masih empirean ketujuh dari tahap laut roh, maka dengan kekuatannya, dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi saat ini, pihak lain diam-diam telah menembus empirean kedelapan dari tahap laut roh. Dalam hal itu, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk mengalahkan pihak lain. He he, sepertinya kamu cukup terkejut. Tiger Shark tertawa terbahak-bahak. Dia paling suka melihat cara orang lain takut padanya, dan suara yang paling dia suka dengar adalah suara orang lain berteriak kesakitan. Sialan, dia benar-benar menyembunyikan basis kultifasinya. Yang Yi terkejut, perbedaan kekuatan antara alam yang berbeda sangat besar, dengan kekuatannya saat ini, itu lebih dari cukup untuk menangani ahli di empirean ketujuh tahap laut roh. Tetapi, jika dia bertemu ahli di empirean kedelapan tahap laut roh, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Yang lain juga sangat ketakutan, karena mereka tidak menyangka bahwa Tiger Shark telah menembus empirean ke delapan tahap laut roh mereka, dan bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk dengan mudah mengalahkan Yang Yi, tanpa banyak tekanan. Akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, apakah aku akhirnya akan melepaskan kekuatan penuhku? Wu Chen tertawa samar, sebenarnya, ketika kekuatan seseorang mencapai level mereka, mereka pada dasarnya dapat menyembunyikan kultifasi mereka. Selama seseorang tidak mengungkapkan kekuatan aslinya, sulit bagi orang lain untuk menyadarinya, dan Tiger Shark menggunakan metode ini untuk memberi Yang Yi penilaian yang salah tentang kekuatannya, menyebabkan dia meremehkan kesombongan musuhnya. Setelah mengungkap kelemahannya, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Yang Yi dengan cepat. Harus dikatakan bahwa Hiu Machan ini benar-benar rubah tua yang licik. Baiklah, bocah nakal, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu lagi. Kau harus pergi dan mati saja. Itu adalah taktik yang sangat bagus, memiliki efek yang sangat jelas, dia sangat akrab dengan metode ini. Sebelumnya, dengan menggunakan metode ini, dia telah menipu banyak orang, membuat mereka salah menilai kekuatannya sendiri, menunggu pihak lain untuk mengendurkan kewaspadaan mereka, tiba-tiba meletus, lalu mengalahkan lawan dalam satu serangan, memperoleh kemenangan terakhir dalam pertempuran. Selain itu, menerobos Empyrean ke-8 tahap Laut Roh hanya masalah waktu sebulan. Orang luar sama sekali tidak tahu tentang keadaan sebenarnya dari kultifasinya, dan mereka bahkan berasumsi bahwa dia selalu terjebak dalam ranah Empyrean ke-7 tahap Laut Roh tidak dapat menembusnya sekalipun. Tinju Hiu Harimau Hiu Harimau meraung, ia mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya dan melancarkan pukulan. Kekuatan pukulan itu sangat tirani, seperti harimau ganas yang meninggalkan gunung, mengesankan dan tak terhentikan. Ekspresi yang yi berubah drastis karena hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Hiu Harimau akan begitu mengerikan. Ahli di Empyrean ke-8 tahap Laut Roh benar-benar sangat kuat. Menghadapi pukulan kuat Hiu Harimau, yang yi tidak berani ceroboh. Dengan teriakan keras, bola cahaya muncul. Bola cahaya ini sangat menyilaukan, seperti matahari yang terik menerangi seluruh dunia. Harta Karun Spiritual Kelas Menengah Pada saat ini, semua orang terkejut, mereka tidak berpikir bahwa yang yi benar-benar akan mengeluarkan senjatanya sendiri. Ini adalah harta Karun Spiritual Kelas Menengah. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat, jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan siapapun. Gada Naga Banjir Emas Yang yi berteriak, dan dengan tegas menggunakan harta Karun Spiritual Kelas Menengahnya, Gada Naga Banjir Emas. Ini adalah harta Karun Spiritual Kelas Menengah dengan kekuatan yang sangat kuat, dan di antara harta Karun Spiritual Kelas Menengah, harta Karun ini juga termasuk dalam level apikal. Kekuatannya sangat hebat, dan jauh lebih kuat daripada harta Karun Spiritual Kelas Menengah di tempat pertama. Sambil menggenggam tongkat Naga Emas, yang yi berteriak keras, tongkat Naga Emas itu menyerang dengan kuat, dan saat tongkat Naga Emas itu dilepaskan, udara di depannya tiba-tiba meledak, dan gelombang udara yang mengerikan menyerbu, cahaya keemasan yang menyilaukan menembus ruang dan menyerang dengan ganas ke arah Hyumacan. Di udara, kekuatan tinju Hyumacan berbenturan dengan tongkat Naga Emas yang yi. Setelah beberapa saat kebuntuan, tongkat itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi hujan cahaya yang jatuh dari langit dan menelan seluruh ruang. Melihat bahwa serangan Hyumacan telah dimusnahkan, yang yi sedikit lega. Dalam pertempuran ini, dia tidak sepenuhnya kehilangan peluang untuk menang, setidaknya dia memiliki harta Karun Spiritual Kelas Menengah. Dengan kekuatan harta Karun Spiritual Kelas Menengah, dia mungkin tidak akan kalah dari orang licik ini. Harta Karun Spiritual Kelas Menengah Hyu Harimau mencibir, dia juga memiliki harta Karun Spiritual Kelas Menengah. Pedang Bayangan Darah Hyu Harimau meraung, sekumpulan cahaya merah darah meledak dari tubuhnya, kekuatan yang mengerikan terwujud menjadi bilah pedang panjang. Pedang panjang ini berwarna merah darah, dan memancarkan kekuatan yang dahsyat. Aura yang mendominasi melonjak keluar, menyebabkan ketakutan dan kegelisahan pada mereka yang melihatnya. Ekspresi yang yi berubah total. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada harta Karun Spiritual Kelas Menengah di tubuh Hyu Macan, dan kualitas harta Karun Spiritual Kelas Menengah pihak lain seharusnya tidak terlalu jauh dari miliknya. Jika itu masalahnya, maka semua keuntungan yang dia miliki akan hilang. Nak, nikmatilah rasanya neraka. Tiger Shark tersenyum dingin, dia memegang Blood Shadow Saber dan menebasnya. Segera, aliran cahaya merah darah mengalir keluar dari Blood Shadow Saber seperti lolongan roh jahat, seperti tangisan roh pendendam, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Wajah semua orang berubah drastis, mereka mau tidak mau mundur, jauh dari Hyu Macan. Pedang yang begitu menakutkan, hanya dengan melihat momentumnya saja sudah menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa dan darah yang ternoda pada pedang ini, sungguh tak terbayangkan. Saat cahaya merah darah itu terbang, ia melonjak tanpa henti seperti iblis yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Aura ini sudah sangat menakutkan hanya dengan melihatnya, apalagi mengalaminya sendiri. Melihat cahaya darah keluar, wajah Yangyi berubah drastis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan tongkat naga emasnya, dengan raungan yang keras, dia terus-menerus menuangkan seluruh energinya ke dalam tongkat naga emas, menyebabkannya bergetar hebat. Gelombang kekuatan mengamuk melonjak, menutupi seluruh ruang dan membentuk cahaya emas yang kuat yang menyelimuti seluruh Hyu Macan. Di udara, cahaya darah dan cahaya keemasan bertabrakan dengan cepat, dan badai mengerikan menyapu pusat tabrakan, menghancurkan segalanya. Ah, sesosok terbang keluar dari collision center dan mendarat dengan keras di tanah. Semua orang melihatnya dan menjadi pucat karena ketakutan, itu adalah Yangyi. Yangyi, para pemuda dinasti Yunlai yang mengikuti Yangyi melihat Yangyi telah kalah, dan mereka semua membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menyangka Yangyi akan benar-benar kalah. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya yang sama di wajah mereka. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Baiklah, nak, kau boleh mati sekarang. Hyu Macan tertawa dingin, senyumnya dingin dan tanpa ampun, membuat orang-orang bergidih. Tidak, kau tidak bisa membunuhku, aku dari keluarga Yang. Jika kau membunuhku, keluarga Yang tidak akan membiarkanmu pergi. Yangyi takut, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. Di tempat ini, ia hanya ingin melindungi hidupnya sendiri, dan ia tidak peduli dengan hal-hal lain. Keluarga Yang, Hyu Macan tersenyum tipis, dan berkata, Bocah, apakah kau pikir hanya dengan pindah dari keluarga Yang, kau akan dapat mempertahankan hidupmu? Hyu Macan mengangkat pedangnya dan seberkas darah mengalir keluar. Yangyi menjerit dan kepalanya jatuh ke tanah. Pembunuhan, pembunuhan, semua orang ketakutan dan ketakutan. Melihat semua ini, mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa Hyu Macan akan membunuh mereka begitu saja, dan orang-orang yang ia bunuh bukanlah orang biasa, melainkan anggota keluarga Yang, jenius paling luar biasa di dinasti Yunlai. Sambil menjilati bibirnya, Tiger Shark menghisap darah segar dari blood shadow saber ke dalam mulutnya, seolah-olah dia menikmati rasa darah itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bajak laut ini benar-benar iblis yang menakutkan, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Beberapa orang sudah berlari keluar. Mereka sangat takut pada iblis yang menakutkan ini. Jika mereka tidak lari sekarang, maka sudah terlambat. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Tiba-tiba, kekuatan dahsyat melonjak keluar dan menelan seluruh penginapan. Kaki-kaki mereka yang berniat pergi gemetar tak terkendali. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Perhatikan bagaimana Tiger Sharkku mengurus orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Jika ada yang berani lari dan tidak mau mendengarkan, maka orang itu akan menjadi miliknya. Tiger Shark mengangkat pedang kesayangannya dan cahaya merah darah melesat keluar. Orang yang dekat dengannya menjerit menyedihkan dan kepalanya jatuh ke tanah. Adegan berdarah ini membuat semua orang tidak dapat menahan kaki dan punggung mereka gemetar. Tatapannya menyapu semua orang satu persatu, dan Tiger Shark tertawa dingin. Yang paling disukainya adalah melihat orang lain takut padanya. Baiklah, sekarang giliranmu. Bagaimana rencanamu untuk mati? Pada saat ini, Tiger Shark mengalihkan pandangannya ke arah si Aoyang dan yang lainnya, dan beberapa orang mundur ketakutan. Dalam hati mereka, mereka sangat takut pada iblis yang menakutkan ini, dan tidak diragukan lagi, iblis ini adalah seseorang yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bahkan seseorang seperti Yang Yi, dibunuh olehnya tanpa ragu-ragu, belum lagi mereka. Tiger Shark, kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, cepat atau lambat, kamu akan menerima balasannya. Huya Feng berteriak marah, matanya dipenuhi kesedihan. Dia membenci dirinya sendiri karena basis kultifasinya yang rendah dan kekuatannya yang lemah. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Jika mereka tahu bahwa peristiwa tragis seperti itu akan terjadi di sini hari ini, mereka tidak akan datang ke sini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sekarang, yang mereka harapkan hanyalah seseorang muncul dan menyelamatkan hidup mereka. Haha, pembalasan, di mana pembalasan? Tiger Shark tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak peduli dengan kutukan Huya Feng. Huh, Wu Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia telah benar-benar mengalami kekejaman dan kekejaman para bajak laut ini. Nah, apa yang kamu keluhkan? Mendengar desahan itu, Tiger Shark segera menoleh ke Wu Chen, bila pedang di tangannya perlahan diturunkan dan menunjuk langsung ke arahnya. Wu Chen berkata, aku mendesah, kamu akan segera mati, tetapi kamu tidak mengetahuinya dan masih membunuh orang-orang tak berdosa di sini, melakukan kejahatan. Mati, Tiger Shark tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang hebat. Siapa yang bisa membunuhku? Wu Chen tidak berbicara lagi. Seseorang seperti Tiger Shark tidak akan pernah meneteskan air mata bahkan jika dia melihat peti mati itu. Bocah, karena kau ingin membelaku, aku akan mulai denganmu. Sambil memegang pedang bayangan darah, Tiger Shark mengayunkan pedangnya. Ki pedang yang kuat langsung meletus, membentuk banyak garis cahaya darah, meraung saat dia bergegas menuju Wu Chen, melancarkan serangan kuat padanya. Wu Chen bahkan tidak melihatnya saat dia langsung melancarkan pukulan. Kekuatan pukulan ini sangat tirani, seperti gunung berapi yang meletus, dan gelombang kekuatan tinju yang deras melonjak keluar. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Di bawah pukulan semacam ini, bila tajam Tiger Shark tampak sangat lemah, karena langsung hancur, berubah menjadi hujan darah yang turun. Ahli di Empyrean ke-6 tahap Lautroh Tiger Shark diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa anak yang tampaknya biasa ini, benar-benar memiliki kultivasi yang begitu kuat. Empyrean ke-6 tahap Lautroh, di antara yang muda, ini sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Namun, bagaimana dengan itu? Dia adalah ahli di Empyrean ke-8 dari tahap Lautroh, dan kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui Empyrean ke-6 dari tahap Lautroh. Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, dia jelas bukan tandingannya. Tidakkah? Kau lihat bahwa kepala seorang jenius masih tergeletak di tanah. Tidak lama lagi, dia juga akan memenggal kepala anak itu, biarkan orang-orang ini melihat, melihat seperti apa akhir seseorang yang tidak mendengarkan kata-kata Tiger Shark. Melihat Wu Chen, tidak ada yang terkejut sama sekali, tetapi malah dipenuhi keputusasaan, karena dengan kekuatan Wu Chen, mustahil baginya untuk menang melawan Hiu Harimau. Sebelumnya, kultivasi yang Yi lebih kuat dari Wu Chen, tetapi sekarang, dia telah berubah menjadi mayat. Nah, makan ini. Hiu Harimau berteriak, memegang pedang bayangan darah, dia menebas secara horizontal, ki pedang melesat ke langit, cahaya darah menyebar, menutupi seluruh ruang, menyelimuti Wu Chen di dalam, ingin menghancurkannya. Wu Chen tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Ketika dia masih di Empyrean ke-5 tahap Laut Roh, dia sudah mampu membunuh ahli di Empyrean ke-8 tahap Laut Roh, tetapi sekarang setelah dia telah menembus Empyrean ke-6 tahap Laut Roh, dia bahkan tidak sedikitpun takut. Pisau Pembunuh Naga Dengan teriakan keras, Wu Chen menggunakan pisau pembunuh naga. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari punggung Wu Chen, dan kemudian, sebuah bila muncul di tangannya. Dengan pisau pembunuh naga di tangannya, aura Wu Chen meningkat pesat. Cahaya darah Hiu Macan tidak memiliki banyak dampak padanya sama sekali, dan langsung ditembus oleh cahaya pedang pisau pembunuh naga. Seni memotong suanyuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras, dan langsung menebas bilahnya. Kekuatan bilahnya sangat tirani, dan bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia melesat keluar dengan ganas. Bang, di bawah serangan Wu Chen, serangan Hiu Macan tampak sangat lemah, seolah-olah akan hancur dengan satu sentuhan. Dengan sangat cepat, ia berubah menjadi hujan cahaya, dan menghilang tanpa jejak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!